Selanjutnya kepada Terdakwa Putri Candrawati, bagaimana terhadap keterangan para ahli di persidangan ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Mau diizinkan yang mulia, saya hanya sedikit menyanggah untuk kedua ahli pidana. Terkait keterangan kedua ahli pidana, saya menolak karena dalam memberikan pendapatnya hanya berdasarkan kronologis yang diberikan dari penyidik saja dan tidak pernah membaca seluruh berkas perkara sehingga mendapat ahli menjadi tidak objektif. Itu saja dari saya. Yang saudara dokter Anda Reni, terhadap psikiater? Tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan ya. Baik, bagaimana terhadap saudara dokter Alfie atas keterangan terdakwa Putri? Apakah bertetap pada keterangan saudara? Baik, itu adalah haknya terdakwa tentunya. Tapi kami karena didasarkan kepada keinginan dan kita disumpah sesuai dengan kualifikasi yang kita medikin. Baik, bagaimana terhadap keterangan terdakwa ini, saudara Saragi? Apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Ya, tetap dengan keterangan yang setelah disampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada terdakwa Kuatma'ruf. Baik, Yang Mulia. Bagaimana terhadap keterangan tiga orang ahli ini di persidangan? Apakah benar semua? Apakah salah semua atau tidak tahu menang? Saya mau bertanya sebuah sekolah. Oh, silahkan. Mohon maaf Ibu. Kalau Ibu menyimpulkan, saya di bawah rata-rata saya ikhlas Ibu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong. Apa yang tidak jujur apa bagaimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu. Dan saya sakit dalam bahasa itu Ibu. Dari hasil pemeriksaan kami, semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan. Dan itu sudah diakui, kemudian direvisi, dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Demikian, seperti yang tadi telah kami sampaikan. Jadi simpulannya, sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi, seperti itu. Dan ada satu situasi tidak tahu menau, berada di dalam satu tempat, dalam situasi yang seperti itu. Sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu. Terima kasih Ibu, padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong Pak ya, tidak ada indikasi manipulatif. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Bagaimana terhadap keterangan para saksi ini, apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Tanggapan saudara? Jukup, cukup. Jukup. Oke. Selanjutnya, kepada terdakwa Riki Rizal Wibubo. Bagaimana terhadap keterangan para saksi, para ahli ini, apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Tidak ada tanggapan yang mulia. Tidak ada tanggapan. Selanjutnya, kepada terdakwa Richard Eliezer, bagaimana terhadap keterangan para ahli ini, apakah benar semua, tidak, atau salah semua, atau tidak tahu menau? Saya tidak memberikan tanggapan yang mulia, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada para ahli yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Terima kasih yang mulia.